Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 di Eropa, atau juga Eropa khususnya, tapi Amerika juga. Karena ternyata ada pemain dari Indonesia yang bisa muncul. Momen unik di Wimbledon, ada beberapa, tapi mungkin salah satunya sebetulnya keunikan itu lebih ke apa ya, yang saya katakan itu kita selalu dipandang sebelah mata. Saya setiap kali mau booking awal-awal itu, mau booking-booking lapangan, selalu nggak dikasih. Sehari itu cuma dikasih, bayangin kalau latihan di practice court itu kan kita cuma allow 40 menit. Awal-awal tahun, mungkin 3 tahun pertama itu perjuangan saya, saya cuma dikasih selalu 40 menit. Tiap kali mau booking ekstra, nggak dikasih. No, you only allow once, dia bilang. Tapi, saya coba tetap buktikan bahwa saya bukan pemain sembarangan, bukan pemain ibaratnya, bukan pemain SXS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. semifinal di semua Grand Slam. Contoh, kalau saya lagi ke Inggris nih, pengen saya main, masuk kan, masuk ke Wimbledon-nya, Wimbledon area-nya, saya mau coba latihan dong di Auranggi Park-nya, itu boleh. Jadi kita termasuk adalah... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Julukan The Jaguar of Asia itu, yang julukin itu media asing. Pertama kali muncul itu di Thailand, di Pattaya, persis khususnya. Waktu itu kan saya dari awal ya, dari babak awal, saya menumbangkan pemain-pemain unggulan, dan akhirnya saya menjadi juara. Nah, disitulah para media asing itu, terutama ada media dari Inggris, ya, Barry Wood itu, menjulukin saya, The Jaguar of Asia. Termasuk juga julukan, saya memiliki forehand basuka, jadi yayu basuka. Jadi disitulah awal mulanya, saya mendapat julukan-julukan tersebut. Asi if they would. Asi if they would. Asi if they would. Memang nggak murah untuk menjadi seorang, saya rasa nggak hanya petai. Terima kasih. 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 Di tennis ini kan hadiahnya besar, jadi saya rasa cukup kalau kita berada di papan atas. Dan kalau kita mau saving, mungkin eranya dulu dengan sekarang beda ya. Kalau dulu saya merasa prestasi saya utamakan. Saya harus bagaimana caranya prestasi, prestasi, dan prestasi kita munculkan bagaimana hasil terbaiknya. Demi untuk gimana pun, walaupun saya di profesional, kalau hasilnya baik, itu kan merah putih pasti juga yang akan naik. Nah itu selalu yang saya pikirkan, walaupun kita juga tidak dibiayain, jadi saya memang lebih banyak berada di luar. Dalam satu tahun periode itu mungkin saya kira-kira 10 bulan berada di luar negeri. Kalau pulang itu ibaratnya cuma masuk bengkel, jadi ada yang perlu dibenerin dari fisikonya atau apa, habis itu pasti terbang lagi. Itu semua butuh pengarbanan, termasuk saya tidak ketemu orang tua saya, apalagi kalau namanya orang Indonesia. Kayaknya kalau tidak lebaran itu ada yang kurang gitu ya. Saya waktu itu mungkin 15 tahun tidak lebaran dengan orang tua saya. Tapi semua itu pengorbanan dari kita, saya rasa ada pay off-nya. Jadi saya rasa semua itu dari apa yang saya capai, pasti kita ada rasa kebanggaan. Terima kasih telah menonton!